Hai selamat datang siap ya oke bro mari kita bersatu dalam doa selamat malam Bapak selamat malam Yesus selamat malam Roh Kudus kami bersyukur Tuhan malam yang indah ini kami boleh dipersatukan di dalam room stream yatini Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan ini adalah kegerakan roh daripadamu Tuhan untuk menyatukan anak-anakmu Tuhan Yesus di akhir zaman Tuhan begitu banyak fenomena yang terjadi belakangan ini Tuhan di dunia internasional terkhusus Tuhan Yesus kami rindu Tuhan pengurapanmu ada malam hari ini supaya kami peka Tuhan dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini supaya kami boleh mengerti Tuhan maksud Tuhan dibalik ini semua dan biarlah Tuhan pengurapanmu boleh nyata Tuhan Yesus buat narasumber kami bro Henry Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan tambahan informasi buat kami sehingga menambah hikmat supaya kami bisa lebih berhikmat Tuhan namun di atas segalanya Tuhan adalah hikmat daripadamu hikmat takut akan Tuhan lah yang akan menuntun kami Tuhan untuk menemukan jalan yang terbaik Tuhan Yesus terus Tuhan lawat anak-anakmu di akhir zaman Tuhan supaya semakin berisi Tuhan semakin mengerti tentang perbedaan-perbedaan semakin mengerti tentang hal yang terjadi supaya supaya bukan kami menjadi sombong namun kami boleh saling mengerti satu dengan yang lain Tuhan sehingga roh perdebatan roh perpecahan kami tolak patahkan dalam nama Yesus tidak menguasai tim kami Tuhan Yesus terpenuhnya kami akan beracara di tempat ini untuk menambah wawasan kami untuk kami saling mengisi satu dengan yang lain dan mencari apa yang Tuhan maksud dalam perbincangan kami kami percaya rohmu ada mengurapi kami semua berkati teman-teman juga yang di Youtube supaya Tuhan boleh diberkati dengan acara ini dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin 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 semuanya sobat penginjil akhir jaman dan para grup tim grup murid Kristus haleluya amin semangat kumpul ya kemarin kita sudah doa profetik dan kita ya kita ngobrol santai aja ya biar santai relax aja ini teman-teman semuanya nih kondisi situasi kita memang dunia sudah mengalami bencana alam ya bahwa BMKG udah kasih warning tuh megatrust megatrust ini bukan di seluruh Indonesia aja ya tapi di seluruh dunia kan kalau Bapak Ibu semua saudara-saudara sudah lihat kondisi lihat video di Youtube tuh banyak banget kan bencana-bencana alam ya seluruh dunia bahkan juga terjadi bukan hanya bencana alam saja demonstrasi seluruh dunia juga yang kemarin anti-micin lah pokoknya segala macem lah kayaknya nih makin naik setiap tahun bukannya makin meningkat kebaikan ya situasinya jadi makin lebih baik malah makin buruk ternyata sudah dibuatkan dalam firman Tuhan dia menjelang akhir menjelang kedatangan Tuhan itu bukannya situasi dunia makin baik melainkan makin buruk nah ini kita mau bahas ngobrol santai nih kita ngobrol santai tentang Rusia Ukraina pokoknya lagi rame dah situasi sekarang ini dan nanti apa sih dengan Indonesia kan pokoknya kita yang dipanggil anak-anak Tuhan wajib hukumnya berdoa dan puasa amin ya nah teman-teman saudara mungkin sudah banyak teman-teman disini atau sobat setia mendengarkan berita-berita dari artikel dari media media masa pokoknya semua media ya penyebabnya Rusia dan Ukraina ini terjadi kenapa sih sebenarnya kalau bisa dibilang sih Rusia-Ukraina ini sudah penyebabnya kondisi dia udah panasnya udah lama gitu loh udah lama sekali ini kan dari perang dingin zaman dulu waktu Uni Soviet terjadi ya waktu Uni Soviet terjadi itu kan Ukraina Ukraina dan Rusia itu udah kayak dulunya ya kayak suami istri lah seperti itu gambarannya nah ini ada beberapa opini dari beberapa artikel bahwa sebenarnya terjadi perang Rusia dan Ukraina ini karena tidak terlepas dari keteranganan antara sebenarnya ya Rusia dengan Barat dalam hal ini NATO tahu sendiri dong NATO ini kan masuk perhimpunan grup Barat ini grup elit global bisa dibilang ini banyak mayoritas dari partai demokrat khususnya memang dikontrol sama Amerika nah waktu sejak Ukraina yang dekat ini dengan NATO jadi sebenarnya secara resmi sampai sekarang ini Ukraina tuh belum resmi sebagai anggota NATO gitu loh tapi karena bahkan digadang-gadang akan masuk NATO dan ini yang bikin sebenarnya yang dikonpori gitu loh dipanasin sama grup NATO nih Rusia udah gerah nih lu udah kalau kata kasarnya kalau sebagai kawan bilang lu jangan macem-macem deh lu gak usah ikut NATO deh gitu loh entah kalau kenapa-napa lu sendiri udah gue kasih apa namanya nakkah kasih kehidupan selama macam ini kan semenjak Uni Soviet waktu perang dingin ini terpecah Uni Soviet sorry terus Ukraina terpecah dia diakui sebagai negara yang bebas dari Uni Soviet sendiri nah ternyata Ukraina ini memiliki tambang batu bara besi sama gandum terbesar di Eropa jadi sebenarnya Uni Soviet ini bagian dari Eropa Eropa Timur gitu loh makanya kalau kita lihat kisahnya di Injil itu apa ya kalau ada ya di Eskiel ya tentang Gog and Magog sebenarnya Rusia ini adalah pecahan dari bangsa Romawi yang berdiaspora sampai ke Eropa Timur dan disitu kan cikal bakalnya berdiri-berdiri banyak negara ada Ukraina CESnya terus banyak deh pokoknya Rusia salah satunya nah maksudnya nih si Putin nih minta si Ukraina lu percuma kalau ikut dia kalau misalnya lu punya tambang segala macam lebih baik ngembang disini jadi sama lah kayak misalnya PKT ya atau Partai Komunis Cina dia gak mau tergantung pada pihak NATO atau pihak Barat artinya ini setiap negara yang udah berkembang dia maunya berdiri sendiri jadi gak mau terikat gak mau diatur oleh pihak si Barat ini nih nah gara-gara pihak Barat ini nih akhirnya jadinya rusuh tuh dan sebenarnya ini tempat diramakan ya beberapa prediksi dan nubuatan nah nubuatan ini dari pesan-pesan Tuhan itu dibilang katanya 2002 wakal terjadi perang dunia ketiga terus beberapa ramalan-ramalan nahi prediksi lain lah ya baik cara pengamat politik pengamat militer ada yang memprediksi bahwa wah 2022 atau 2023 nih bisa terjadi perang dunia ketiga nih apakah pemicunya bisa jadi dari Eropa Timur ini Rusia dengan Ukraina ini kan sebenarnya perang saudara kalau mau tau Putin ini sama Gorbachev itu ibunya orang Ukraina sekarang istilahnya karena masalahnya si Zelensky nya kan itu dia kan keturunan Yahudi ya kan dan dia kan presiden yang memiliki latar belakang komedian stand up komedi juga artis ya kan jadi ya sorry ya kalau misalnya kita punya pemimpin yang punya latar belakangnya entertain dia belum paham soal militer ya tau sendiri kan cara kepemimpinan seperti apa dan ini jadi sering ngevlog ya kenapa jadi sering ngevlog ya karena biasa jadi artis nah itu dia salah satunya terus ini ada kejadian lagi eh ada jadi tuh waktu kisah waktu masih Unishovat khususnya Moskow itu pertama kali kota pertama dan Kiev itu kota kedua nah saat itu semua hulu ledak nuklir rektor nuklir semuanya itu berada di Kiev gitu loh jadi sebenarnya Kiev dan Moskow ini memang kota yang penuh sejarah dan penuh cerita histori Rusia gitu sehingga Rusia tidak tidak mau tiba-tiba Ukraina masih menjadi anggota masuk ke anggota NATO gitu loh nah jadi orang-orang Ukraina waktu tahun 90 itu sebelum tahun 1990 Ukraina dan Rusia itu bersatu dalam sebuah negara federasi yang bernama Unishovat gitu loh nah waktu itu memang negara komunis yang kuat tapi kok disana beragama disana mayoritas 80% itu adalah dari agamanya katolik ortodok katolik ortodok yang ukraina atau Rusia yang ukraina atau Rusia tadi yang katolik ortodok katolik ortodok itu sebenarnya di 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 Rusia iya iya di Rusia iya di Ukraina juga iya jadi sebenarnya kalau cikal bakalnya apa namanya cikal bakalnya sebentar 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 adik ada keponakan oke ben saya nih sebentar ya oke ini ada apa dibalik ini semua ya jadi menang sumber kita ini bro Henry ini bro Henry ini guru sejarah guru apa aja ya oh iya bro itu ngikut ngikutin gak bro yang lagi viral itu yang mana nih yang apa dari PSI tuh politikus yang sempat sempat kejebak sama konten yang ngomongin tentang Rusia seperti ini Rusia kebanyakan nah itu gara-gara kasus PSI ini ya semua partai politik rame ya iya jadi lagi rame juga itu ya bro update terakhir gimana tuh dibales sih setahu saya dibales sama siapa namanya giring yang dari PSI si ini bukan ketumnya lagi namanya sekarang iya itu pokoknya jadi sempat dibales sih bahwa ya sebenarnya sih apa ya dia ngomong kayak gitu karena sebenarnya ngebales itunya gak setuju sama Fadlison aja yang ngomong Indonesia harusnya seperti itu jadi enggak sebenarnya bukan ituin Rusia-nya sebenarnya teman kan tetap selanjut di di komen juga dari pihak media rusianya kan jadi di 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 media jadinya ya begitu banyak opini sana-sini penggiringan opini ya sehingga sehingga timbul gua pilih Ukraina deh gua pilih Rusia deh ini semuanya karena gerak apa ya karena kompor-kompor juga bisa dibilang kayak mau bikin kubu-kubu gitu ya nah ini ada satu artikel ada beberapa artikel sorry menarik juga nih komen-komennya apa itu bro bisa kelihatan gak bisa-bisa kelihatan ya Rusia akui kemerdekaan separatis Donbass krisis Ukraina masuki baru Rusia mengakui kemerdekaan dua kelompok kumbrontak di wilayah Ukraina Timur dan sekaligus jadi siapa sih jadi sebenarnya nih biar kita lihat petanya nih petanya ini luar biasa lu digoreng-goreng media kadang-kadang yang kadang-kadang yang di media itu kulitnya aja ya bro ya belum dikupas ya iya asal nangkep aja ngomong begini ngomong begitu makanya nih mau nanya-nanya sama bro andry nih barang tahu barangkali tahu isinya yang sebenarnya nah ini saya tunjukin dulu ya kelihatan gak slide-nya belum gede sih masih kecil masih kecil belum kebuka masih kayak ngambilan file-file gitu oh gitu file-nya belum kebuka jadi ada beberapa area beberapa area yang dua kota dua area itu sudah nah ini dia nih kelihatan gak donets 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 dan luhang kelihatan gak ya kelihatan kelihatan nah yang tanda kuning ini itu berpihak pada rusia nih sudah dikuasai sama pihak rusia sudah nah jadi Ukraina ya ini sebenarnya masuk Eropa Timur jadi sebenarnya Rusia itu dulunya apa Pransaroma yang sudah berdiaspora luas lalu kok bisa sih disana ada gereja apa Kristen Ortodok kalau lihat di buah di Wilkibet itu itu ada sejarahnya ya sejarahnya itu gereja Ortodok dulunya Andreas penginjil dia penginjilan sampai ke negeri Eropa Timur waktu itu belum namanya belum namanya bukan ini ya bukan namanya bukan rusia masih waktu sebelum perpecahan itu waktu ya tahun-tahun abad pertama abad kedua itu kan masih masih area Eropa Eropa itu kan kekuasanya waktu jaman penjajahan di jamannya Yesus itu kan kekuasanya luar biasa sekali sampai Afrika Eropa itu ya kan enggak hanya di sekitar yang sekarang Eropa ini enggak dulu belum ada yang namanya Rusia nah itu masih bangsa Eropa Eropa Timur yang masih menguasai termasuk Turki ya kan sebelum kejatuhan oleh jamannya kekaisaran Ottoman kekalifahan dan kilafah Ottoman nah itu itu masih dikuasai sebelumnya bangsa Eropa sebelum dikuasai oleh pihak Ottoman jadi itu waktu Gereja Ortodok Rusia itu atau disebutnya Patriarch Moskwa Moskwa itu Moskow Moskow itu dari suku yang di SKL yang merupakan adalah sebenarnya bangsa dari Eropa sendiri nah Andreas penginjil itu mendirikan bisa dibilang keuskupan nah kalau di orang katolik bilang mendirikan keuskupan di area Moskownya sendiri di Rusia tanah Rusia sendiri nah sehingga lama-kelamaan berkembanglah di situ Kristen Ortodok nah di kalangan dari saudara pihak saudara kita dari kalau muslim bahwa ini merupakan dari pemenuhan nubuatan bahwa menurutnya bahwa bangsa Eropa Rusia ini di bilang katanya bangsa Rum Rum ini Roma nah Romanya ini katanya akan bersatu dengan negara Islam dan salah satunya itu negaranya Cehnya nah Cehnya ini kan mayoritas adalah Islam yang pemimpinnya presidennya itu benar-benar taat sekali terhadap agama semua wajib sholat lima waktu nah Cehnya ini pemimpinnya sendiri itu waktu itu diresmikan sama Vladimir Putin makanya begitu loyalitas sekali tuh Cehnya kalau misalnya terjadi perang siap-siap dia tuh siap-siap perang sana-sini nah NATO juga mengancam kan termasuk Biden kan mengancam kalau sampai kan akhirnya apa si si Putin kan mengancam kan lu jangan macem-macem sama gue jangan sampai nanti gue ngegerakin sesuatu karena nih bisa dibilang Rusia banyak menyokong pasokan-pasokan senjata pasokan-pasokan senjata bisa dibilang sebagian besar hampir sebagian seluruh dunia ya kali ya termasuk Amerika juga gitu loh nah cuman ya itu di dalam Ukraina ini salah satu penghasil gandum terbesar tambang besi tambang batu bara bukan hanya di Indonesia aja tambang batu bara ya Ukraina juga terbesar se-Eropa loh jadi siapa sih Eropa gak ngeliat ini Ukraina gue ambil aja gue caplok deh gitu loh nah Rusia gak mau lu jangan mau udah perlihat ke sana dia mau si Ukraina bikin namanya kubu tersendiri gitu loh apakah ada kemungkinan berdirinya Uni Soviet modern lagi di jaman sekarang ya bisa jadi kita gak tau mungkin yang sebagaimana pemenuhan dari nubuatan kitab wahyu munculnya 10 tanduk ya dari binatang itu kita gak tau juga karena ini kan menjelang akhir jaman kedatangan Yesus pun juga akan banyak nih berdirinya kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa kira-kira kita kira-kira begitu bro mungkin ada yang mau sharing nama-nama pengetahuan tentang kasus ini sebenarnya ini kira-kira impactnya bakal terjadi di dunia gak sih bisa jadi karena ini kan Eropa Rusia ini masih di Eropa kalau timbul perrecahan ini negara ini loh sebentar saya mau kasih tau mau tunjukin sebelum sebelum ke situ bro negara-negara ya sebelum ke situ kalau update terkini gimana reaksi dari negara-negara Eropa untuk konflik ini Eropa nah ini ada beberapa berita informasi ya yang cukup menarik ini kalau kemarin ada dengar dari podcast sebelah tuh yang lagi rame ya kan terjadi namanya false flag pak bro false flag jadi ternyata di false flag itu disebutnya gini semacam berita yang dibuat-buat jadi contoh misalnya gini nih sebenarnya terjadi perangasih ternyata ada beberapa kayak waktu itu kejadian lah di beberapa tempat gitu ya misalnya covid ternyata ada yang dibuat-buat gitu loh dibikin film ternyata gak terjadi ada yang ngelepak di jalanan dulu kan kasusnya seperti itu ya nah ternyata pas kejadian ini itu terjadi yang namanya semacam sandiwara nah itu dia ini yang seru nih sandiwara misalnya contoh ya reporternya sedang lagi apa crowd itu lagi lagi ribet di tengah-tengah peperangan ternyata itu lagi sedang acting dan waktu perang itu tentara militernya Ukraina ternyata ada saya lihat videonya itu itu senjatanya senjata mainan anak-anak saya lihat videonya jadi emang kalau lihat berita-berita terkentu ya mungkin banyak itu disebutnya false flag yang semacam kayak skenario perang dibuat-buat gitu loh tapi kan kita lihat juga berita ya mungkin ada yang seperti itu juga jadi situasi dimanfaatkan nah sebenarnya kasusnya seperti itu seperti dimanfaatkan situasi nah tapi kebenaran ya memang ada terjadi peperangan juga ya contohnya tadi berita siang tadi ya saya lihat di TV Kompas itu ini beberapa orang Indonesia sama menu kita Bu Retno lagi proses ini ya evakuasi ya jadi orang Indonesia kalau yang tinggal di sana mau dibalikin dibalikin berarti kan ini kan memang ada tanda-tanda peperangan juga nih Mbak Ongso sudah memang mulai perang cuman kan efek walaupun si Putin bilang saya akan menghancurkan tempat-tempat militernya mereka kan center-senternya Ukraina kan putus ya putus putus kayaknya lepas ya sinyalnya doyendri oke teman-teman sepertinya nada sumber kita lagi lagi kehilangan signal luar biasa ini teman-teman yang di live youtube komen dong mau gabung juga bisa silahkan kalau mau gabung saya kirim link ya minta dikirim link sama bro hendri lagi proses nih bro hendri mau masuk sudah masuk lagi gimana bro darling eh bro darling bro hendri semua baik-baik aja masih loading kayaknya ya iya udah udah gak nyanyi lagi bro guys belum 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 tadi sudah sampai penyebab kenapa mereka berperang belum belum kalau kalau cuma baru dikupas dari awal itu yang sebenarnya ya alasan sebenarnya ya silahkan bro hendri kayaknya macnya belum nyala deh oke nah oh sorry 2 device ya ya ke back itu itu ke pencet back biasanya nah udah tadi jaringannya agak erot nih jadi tuh gara-gara kasusnya ini bro penyebab Rusia ini kan dari pihak barat ngumpulin gitu pada saat itu kan si Ukraina ini berdiri sendiri setelah keluar dari dari Uni Soviet ya nah kenapa sih timingnya sekarang gitu loh bukan dari dulu-dulu sebenarnya kasusnya udah lama gitu cuma nih media goreng-goreng nih dan memang apalagi setelah Biden menjadi presiden udah siap visi-misinya tau sendiri Partai Demokrat yang berkecimpung di elite global itu punya visi-misi tujuannya adalah New World Order NWO ya kan wow jadi kalau bisa dibilang dari artikel itu penyebab Rusia perang itu apa sih sebenarnya tidak lepas lagi dari keterangan antara Rusia dan Barat jadi ujung-ujungnya sebenarnya bukan ke Ukraina ke Barat ke Barat dulu ya kan si Barat ini mau menginginkan Ukraina gitu loh nah ini ada dua terjadi ke Bu nih polanya selalu sama kenapa kenapa polanya selalu sama ya jadi kayak menciptakan sebuah alasan untuk membenarkan sebuah tindakan gitu ya polanya selalu sama jadi kebetulan yang dikelban Ukraina ini jadi ya mungkin Rusia Rusia sengaja ribut dengan Ukraina supaya dari Eropa bantu nah Rusia ada kesempatan balas ke Eropa apa sebenarnya sih dari sebenarnya di dalam pihak dari pihak ini dari pihak si ini sendiri awalnya NATO dulu si NATO jadi sebenarnya si Ukraina si si Zelensky dia kan keturunan Yahudi dia sangat menginginkan untuk bergabung ke NATO sedangkan pihak NATO ini juga sama ini kasusnya kayak mirip-mirip ini kasus tim-tim tau gak memecah diri dari Indonesia kasus tim-tim memecah dari Indonesia oh tim oh iya 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 kasusnya kiri-kiri berarti bulannya sama ya bro ya Rusia Ukraina itu dari dulu berteman udah kayak suami-istri gara-gara kompor satu ini 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 saya bacain ya ada berita artikel yang menarik sekali para globalis telah mendorong masyarakat Ukraina untuk berjuang sampai mati dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat menang melawan Rusia sendiri terus dikatakan itu tidak benar strateginya mereka adalah agar banyak orang Ukraina mati dan menjadi alasan bagi Barat untuk memasukkan NATO karena Putin telah bertindak terlalu kelewatan ini adalah tindakan yang disengaja mereka menciptakan perang ini untuk memajukan tatanan dunia baru NWO dan kemudian menggunakan perang ini sebagai alasan penjatahan makanan karena kekurangan dan inflasi yang mereka ciptakan lewat krisis rantai pasokan jadi gara-gara ini nih nanti koalisi antar negara bakal stop pasokan-pasokan betul gak yang koalisi Rusia koalisi pihak Ukraina kan udah mulai nih muncul satu persatu nah saya lanjut nih ya orang akan memungkinkan mereka untuk menghindari tanggung jawab dan mengarahkan jari mereka ke Putin mereka mengatakan bahwa membayar harga yang lebih tinggi adalah biaya untuk membela pendebasan Ukraina saya sarankan anda menyimak oh sorry ini selanjutnya Zelensky telah diberitahu untuk tidak menyerah bahkan salah satu negosiator Ukraina si Denis Kirv ini pada pertemuan pertama telah dibunuh dia mengatakan kebenaran bahwa Ukraina sedang dikorbankan untuk agenda politik mereka melukisnya sebagai perang ini sedang direkayasa pada saat ini tampaknya Putin akan atau tidak dapat mundur sekarang dan Barat tidak berminat untuk berkompromi Putin akan melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk memenangkan ini dan itu berarti tidak ada sistem senjata yang siap pakai artinya ini semua tergantung dari apa ya dari masing-masing ego ya saya bilang gitu loh pengaruhnya ada sumbernya nanti saya kirim ya ada dari whatsapp nih oh dari whatsapp ya dari link-link gitu ya link youtube ini sepertinya kayak seperti kayak pesan profetik ya hmm oh iya ya kita gak tau ya siapa yang salah atau benar atau salah ya hmm ini kan masalahnya kan kehendak bebas manusia kalau saya bilang ya kan kehendak bebas manusia yang terjadi kalau kita berpihak satu ini satu ini kita gak tau semua juga anak-anak Tuhan betul gak iya dampak kalau misalnya ya sekarang kita udah bisa ngerasain lah bro ya 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 minyak goreng ini kan gara-gara perang Ukraina atau pengaruh ke minyak bisa jadi pas banget ibu ada ibu-ibu oh iya kulili salam bisa ngomongin minyak goreng disini bisa ngobrol-ngobrol santai kalian memantau harga pengen memang katanya lagi naik apakah kita harus tetap banyak-banyak beli barang segala macam saya gak ngerti kalau gini saya sendiri gak menyarankan untuk stok boleh ya kan minim cuman kalau terlalu kita egois terlalu mengikuti ngerak diri akhirnya terjadi panik-bain betul gak iya betul cuman kenapa toko-toko membatasi gitu loh iya cuman kan maksudnya maksudnya kalau kita stok berarti kita egois kita panik-bain kita gak percaya kuasanya Tuhan oh stok boleh bu stok boleh stok boleh tapi jangan sampai rakus jangan kebanyakan berapa banyak ada orang ngomong setahun dua tahun oh itu banyak kalau misalnya kita gak ikuti stok kan katanya ada yang pesan Tuhan bilang suruh stok makanan jadi kita bingung kita tanya Tuhan lagi pasti Tuhan gini loh pesan setiap orang pesan setiap anak-anak mbak Tuhan berbeda-beda ya dan tafsiran untuk pesan profetiknya itu sendiri kita harus uji apakah Tuhan menyuruh kita untuk stok ini berarti kalau rame-rame stok berbanyak-banyak akan terjadi panik buying seperti itu ya kan sedangkan Tuhan bisa berkata lain oh kita gak perlu kita gak usah perlu masak apa gak usah perlu masak pakai minyak terlalu banyak gitu sebenarnya seperti itu ya kan kalau memang Tuhan menyuruh kita untuk kenapa sih gak ada cara lain untuk memasak kan kita bisa memasak tanpa harus minyak goreng semua kondisi tubuh kita jadi sehat zaman dulu mungkin bisa saja Tuhan berkata ya zaman dulu mungkin tidak ada yang namanya pakai minyak-minyak goreng seperti itu tapi kan sekarang keperkembangan zaman butuhan makan ya ya emang sebenarnya itu ada hubungannya ya kenaikan harga belakang ini sama peperangan itu sebenarnya ada hubungannya aku cuman karena kena isu tapi emang benar-benar terhubung kalau menurut Bro Edri gimana tuh yang saya tahu dulu ada pihak keluarga saya yang bermain minyak goreng ya bisnis minyak goreng ya memang dalam minyak goreng ini bermain licin gitu seperti kayak orang main falas ya minyak gorengnya ya kan tapi kan masalahnya sekarang minyak goreng itu hasil bumi kita belum tentu dari peperangan kita benar belum tentu dari hasil peperangan kita bisa jadi kayak memanfaatnya itu gitu ya bisa jadi memang karena mungkin apa kondisi kebutuhan minyak kita berkurang sehingga menimbulkan harga minyak turun bisa jadi gitu saya dulu pernah bikin minyak goreng ya waktu saya dulu masih di dalam itu saya dengan saya punya kakak kelas saya waktu di Padanggun masih hidup itu kita masak minyak itu pakai kelapa tahu dong kelapa tahu yang sudah itu bisa diolah jadi minyak makanya kan ada bilang minyak dari kelapa ada kelapa sawit atau kelapa yang biasa itu bisa pakai cara lain juga seperti itu ya kalau misalnya memang sampai akhirnya minyak langka ya kita harus terima kembali lagi anak Tuhan harus siap untuk menyangkal diri untuk belajar susah menuju masa kesusahan nanti ya kan terus kan ini ada desas-desus ada satu lagi bro ada satu lagi cara bikin minyak ya gimana bro pakai apa bro pakai daging B2 bro pakai apa daging B2 oh bisa oh iya 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 sehat enak kan jadinya bukan enak lagi enak delicious lanjut lagi itu kan binatang yang paling top di akitab jantungnya juga bisa dipakai untuk transplantasi manusia jantung manusia kan sudah berhasil kan satu itu beneran berhasil bro apa tuh yang mana tadi transplantasi transplantasi jantung tadi bener beneran berhasil tuh ya berhasil jantung jantung babi oh saya juga belum pernah belum pernah mungkin bisa jadi berhasil kalau kalau beralih ke B2 siap-siap dong hewan-hewan B2 naik naik praktis tapi dia dikhususkan B2 nya jadi jadi udah di ibaratnya kayak di cloning gitu deh kacang kerdelai udah naik kita menimu kacang kerdelai udah naik udah jangan nimbun minyak goreng lagi iya sebenarnya kita simple kita makan yang steam-steam kayak singkong nasi ya lebih ke arah sayur-sayur ya memang sayur kan ada pakai minyak juga ya cuman memang agak klawar cuman hidup kita lebih sehat gitu loh sebenarnya Tuhan yang ada maksud ada hikmah dibalik kejadian setiap inflasi ini ya supaya kita merenungkan misalnya gak ada minyak oh ya orang kan gara-gara minyak kolesterol naik terus triglycer lemak darah jahatnya jadi naik jadi tinggi belum lagi hipertensi naik juga ya kan coba dengan karena manusia kan gak pernah puas dan punya kebiasaan dalam nafsu makan gitu loh terus lagi garam 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 udah naik belum ya udah naik kayaknya garam sebentar lagi mungkin terus nanti mungkin dalam proses ya gula aja udah mulai naik gula aja udah naik gula udah naik iya gula sebentar lagi cabai baru lagi cabai cabai sudah 80 aduh 80 sekarang kalau ada salah tetangga bilang 80 yang ngoreng sebelumnya berapa sekilo 34 saus berarti saya menanggap ada perguna cabai gede-gede selisihnya kemarin saya beli sayur 40 ribu aja jadi 50 ribu jadi makan sayur aja sekarang mahal juga aduh aduh minyak goreng kedelai garam gula cabai terus bawang merah bawang putih siap-siap terus nanti merembet ke barang-barang mungkin barang-barang bangunan barang material yang lain kalau anda harga naik-naik itu yang maksudnya kita takutkan itu maksudnya uang digital haruskan kepala atau gimana itu gimana pak iya itu nanti kan ada kalau proses kondisi krisis itu kan ada prosesnya yang sebagaimana seorang hamba Tuhan dari sebelah mengatakan akan terjadi inflasi tahun ini biasanya setelah terjadi inflasi itu gak jauh seperti sejarah terulang kembali setelah inflasi terjadi krisis pangan terjadi peperangan ributan perang sipil demo segala macem bisa terjadi kekeosan seperti itu nah kalau udah seperti itu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan benar-benar minta Tuhan berjalan di dalam Tuhan apa yang memang susah kalau kita saling memang sih kita yang penting kan anak-anak Tuhan ini kan harus satu ketika terjadi masa kesusahan besar nanti krisis nanti ya kita harus bagaimana harus bagaimana cuman kalau kita mengandalkan sesama suatu saat kemudian hari sesama juga bisa mengecewakan kita baik kita benar-benar intim di dalam Tuhan biar Tuhan tunjukkan tapi ingatnya gini ketika kita intim dengan Tuhan siap loh harus bayar mahal gak bayar harga pengorbanan terus penyangkalan diri mungkin ada sesuatu yang gak enak buat kita yang selama ini kita biasa enak tiba-tiba harus begini berubah semuanya ya samalah dari kasus dari normal ke new normal kan gak enak ya di PPKM diam di rumah begini-begini berbulan-bulan ya seperti itu kita mau gak mau harus beradaptasi dengan masa kesulitan nanti itu sih kalau masa sulit itu pasti terjadi ya ya masih masih sulit itu pasti terjadi sejarah akan keluar kembali sejarah sejarah betul-betul ya kalau misalnya memang benar kalau punya perkebunan silahkan bercocok tanam ya itu kan tujuannya buat pelangsungan hidup apakah nanti akan kepada dunia kita sorry ya BI sudah lagi proses bu jadi bagi mana iya jadi bakal ada kita jujur ya saya pribadi saya sendiri bu mohon maaf saya gak mau ngikutin alur dunia saya gak mau ikut alur dunia iya kita tuh gak mau pakai uang digital kita tahu kita mau pakai uang cash kalau uang cash tuh hilang bakalan hilang atau enggak gitu loh ya pasti terjadi bisa hilang juga tidak jadi bu sekarang aja udah hilang mungkin nanti cuman kita percaya dalam tangan Tuhan ya mungkin gak secepat negeri atau negara lain ya karena negara lain kan udah berkembang kayak Singapura Amerika Eropa Sweden itu udah berkembang kalau Sweden itu udah pasang chip semua 90% warganya ya kan nah itu waktu kemarin gak begitu gak terlalu sampai bilang unmask kok unmask beneran sekarang US aja udah lepas masker serius ada rekan saya ditinggal disana jadi bisa dibilang apakah nanti akan beralih ke cash list bener-bener gak ada mata uang cash ya pasti orang dunia sudah mempersiapkan ke arah sana kok jadi sebagai orang percaya bagaimana itu kita hanya mengenakan intim dengan Tuhan dan jangan ikut alur dunia itu aja tapi kadang-kadang sebagian kayak kita kita paham tapi keluarga yang lain gak paham mau yang suti mau yang gak suti sama masa bodo kan di dalam Matius 24 zaman baru dimulainya masa kesengsaraan dimulainya 7 tahun masa kesusahan masa tribulasi nah kalau misalnya semuanya serba teknologi dan kita ikut apa semuanya gak ada kesusahan itu disebutnya masa kebahagiaan bu nah itu kan sudah dibuatkan jauh-jauh oleh Tuhan kita Yesus sama dari perjanjian lama Daniel juga udah mengatakan kembali kita akan mengalami masa kesulitan kan kita grafiknya nih bahwa makin di penghujung akhir jaman itu bukan dunia bukan makin baik makin grafiknya makin jatuh cuman kan manusia belajar untuk optimisme ya kan optimis cuman kita kan hanya kita orang-orang beriman kan kembali lagi cuman kita hanya bisa bersandar mengandalkan kekuatan Tuhan amin amin gak bisa kita mengandalkan kita sepenuhnya teknologi ya saya yakin kok yang nanti metaverse kan udah mulai deh dari gereja sebelah ya ibadah pakai metaverse ya ya kan udah ya udah ada ibadah ya udah ada udah iklannya sudah ada ya nanti masuk ke link ini masuk ini pakai virtual reality saya jujur sih apakah nanti kita akan ke sana masuk dilihat dulu setiap teknologi update baik 1.5 apa revolusi industri 5.0 5.0 ya 5.0 termasuk web yang sekarang nih web 3.0 udah masuk juga hati-hati saya bilang setiap ada munculnya teknologi baru pasti akan terjadi deception penyesatan yang besar-besaran ini sorry ya saya sedikit singgung ya bapak ibu pernah gak nonton film dulu namanya film demolition man atau film ya demolition man yang dimana itu film tahun yang dia pakai reality show itu bayangkan jika lo metaverse udah jadi udah semua yang terjadi mohon maaf mohon maaf nih semua para teman-teman sobat setia semuanya yang lagi live mohon maaf sekali ini saya mau katakan secara garis besar aja ya mau secara garis besar aja di film itu terjadi hubungan seksual melalui reality show sorry virtual reality VR nya itu benar-benar dirasakan sentuhan percis mirip seperti realnya apalagi kalau metaverse udah nanti dibutuhkan mungkin untuk tingkat tinggi minimal 6G bukan 5G lagi 5G mungkin avatarnya kayak kartun ya tapi 6G Cina sudah mulai siap-siap lagi sedang membangun nah ini kalau bayangkan kalau misalnya 6G ini untuk memperkuat jaringan oh jadi udah kayak 6G 3D bukan 3D 4B 5D mungkin nanti bayangkan ya sorry ini kalau saya misalnya searching saya mau ketemu artis fans Korea saya misalnya Lee Minho atau misalnya siapa si GLO misalnya artis fans kita itu bisa ketemu langsung di dia dalam dunia unreal dan ketemu orang yang dengan orang-orang bule ya dari Eropa dari Asia dari mana-mana maaf aja bisa terjadi yang namanya free sex dalam dunia metaphors dan melakukannya gimana lebih mudah dan sangat mudah sekali jadi kita gak usah ketemu ayo ketemuan yuk di Bali nanti begini-begini enggak langsung itu hal itu hal kecil makanya nih apa ya lama-lama yang punya anak tolong dijaga deh ya Bapak Ibu yang live stream nih sekarang nih tolong dijaga anak-anaknya ya karena metaphors sudah mulai nih bang-bang sudah mulai berintegrasi ya saya tahu bang-bang apa aja ini lagi sedang proses mereka startupnya sedang lagi develop ya nah ini bukan hanya tempat ibadah bahkan mungkin tempat tempat ibadah agama lain pun juga sama ini sangat mengerikan sekali anak-anak akan menjadi super cuek serius anak-anak akan menjadi punya dunia sendiri udah kayak orang autis lah mohon maaf iya ya udah kayak sekarang pun udah tadi iya sekarang aja udah yang sekarang aja udah begini apalagi nanti kalau metaphors udah jalan kayaknya semua ada kaitannya semua ya metaphors jaringan yang di update ini terus ekonomi dan perang kayaknya itu ada kaitan buat satu tujuan aspek aspek dari IPTEC ilmu pengetahuan dan teknologi aspek ekonomi sosial budaya termasuk agama kultur kulturnya termasuk hukum bahkan kesehatan semua politik lebih-lebih semua saling berkaitan gitu loh karena perubahan situasi itu menyangkut semua aspek bahkan nanti akan menjadi sebuah role dari sebuah dari suatu negara itu sendiri nah kalau sudah jadi role itu lah yang akan dikatakan MOB kalau sudah jadi peraturan ya sudah bikin dunia sendiri lah ya pemerintahan sendiri kesatuan ini kan dunia lagi disiragami nih kita udah lewat apa lewat kejadian pandemi ini lewat sebagainya macam jadi anak-anak Tuhan ini diberi hikmat untuk melihat untuk peka terhadap situasi dunia kita pakai kebijakan hikmat Tuhan roh kudus bukan hikmat dunia ini betul yes siap sekali silahkan mau nanya sama mas agung bro ya mau nanya sama mas agung silahkan silahkan bro ya boleh bro silahkan datang Pak Paul Bil Bapak Bapak oh iya tempat datang Pak Paul dan juga sister netty sama sister ros di live chat mas agung mau nanya setelah mendengar begitu masih mau punya anak mas agung bagaimana mas ditunggu jawabannya masih mau masih mau yakin butuh alasan butuh alasan iya yakin bro jadi begini bro oke situasi yang seperti itu memang pasti akan terjadi saya saya sih yakin karena Tuhan juga udah bilang ini kan yang belum masa kelaparan mungkin ya gak lama lagi mungkin jadi ya cuman kan Tuhan juga berjanji selain Tuhan ngasih tahu ada kelaparan Tuhan juga janji kalau selalu kita melaksanakan apa yang diperintahkan ya penciptanya sempurna aku menyertai kamu sejauh sebenarnya pegangannya itu aja sih jadi mau pakai apa kalau gak punya ini nah itu kan sebenarnya peperangan roh jadi mendingan aku percaya aku tidak pernah kekurangan bahkan kalau anaknya puji Tuhan anaknya jadi banyak Tuhan pasti memelihara itu beralat jadi apa ya lebih lebih untuk damai jadi untuk Pak Agung jangan takut-takut untuk punya anak lagi gitu ya Mas Agung belum punya baru mau bergumul oh oke kita doakan ya udah udah sering kita doakan haleluya makasih Tuhan akan memberikan yang terbaik jalan yang terbaik jangan pernah nyerah ya jadi informasi seperti ini sebenarnya bukan membuat kita jadi wah nanti gimana wah nanti gimana ya wah mendingan begini aja deh mendingan begitu ya informasi begini berarti wah ini Tuhan sudah semakin dekat harus semakin concern nih kita laksanakan apa yang jadi tugas kita bersuka kita dengan damai cintra kan bro saya sedikit sharing ya itu aja sih karena saya pas kejadian pandemi ini saya seperti bro agung ya sejak pandemi ini mindset saya jadi berubah haluan ya yang dulu lebih ke arah hal-hal duniawi jadi sebenarnya udah Tuhan tuh udah kasih tau udah kasih pesan gitu tapi kitanya pikiran kita bandel gitu loh pikiran kita bandel akhirnya apa pas bener-bener sebenarnya waktu tahun 2019 itu sebelum masuk ke pandemi Tuhan udah kasih pesan cuman saya lebih ke orientasi ya hal-hal yang lebih sifatnya gak terlalu fokus kepada hal-hal surgawi tapi karena akhirnya pandemi ini menjadi pungkulan oh ya Tuhan udah nginginin gue bandel amat sih akhirnya disitulah saya coba berubah haluan ya bener-bener sebenarnya belum sampai 360 derajat sih kita proses kita masih proses tinggal 59 ya berangkat berajat lagi satu dong ya 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 mungkin mungkin ada komentar yang mau disampaikan Pak Tau silahkan oh ya masih dengar-dengar dengar-dengar dengar dengar ya 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 Mr. Dev Salam 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 Salda Salam 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 Ya aku baru gabung terlambat sekali karena ada tugas kerajaan halal 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 metaforz mudah sekali untuk melakukan apa reseks di platform metaforz ya recently Nggak lama ini aku baru dapet Satu kabar bahwa terjadi Pemerkosaan di Metaverse Serius Sudah ada kasus Terjadi pemerkosaan Kalau misalnya teman-teman Di luar negeri bro Di luar negeri Sudah ada kasus pemerkosaan Di Metaverse Dan kedepannya Metaverse yang sekarang Ini kan gambar masih kartun aja Sudah terjadi seperti itu Kedepan nggak tahu Sudah atau belum Tapi kedepan itu Kalau teman-teman nonton filmetrik Sudah nonton filmetrik yang terakhir Kurang lebih Kan sama seperti itu Jadi otak belakang itu akan dihubungkan Ke mesin Kita duduk Jadi semua Nerve kita Semua saraf-saraf kita Tersambung ke otak dan tersambung ke mesin Jadi islahnya itu Semi-ciber Jadi apa yang kita rasakan Di dunia Metaverse Yang kelihatannya real Itu secara tubuh jasmani Kita rasakan Seperti itu Dan Ini bukan hal yang tidak mungkin Akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan Kenapa? Karena Dilihat dari perkembangan Teknologi Nggak tahu tadi bro Henry Sudah bagi atau belum Karena saya masuk terlambat Tetapi kita tahu bahwa IM atau Elon Musk Itu dia kan Sudah membuat Apa namanya Sudah membuat percobaan Seperti itu Itu yang kemudian Ini kan tujuannya mulia Untuk membantu teman-teman Disabilitas Disabilitas Untuk membantu mereka Tetapi Kedepannya Itu akan juga Bertaitan Berkaitan Berkaitan Dengan Metaverse Nah Apa yang digambarkan Di film-film Utama di Metric Itu akan terjadi Dalam kehidupan kita Kedepan Dan Gereja-gereja Tuhan pun Saat ini juga Sudah mulai melirik Kenapa? Dengan alasan Seperti ini Bahwa Jangan sampai Generasi yang ada Generasi muda Khususnya Ini kemudian Mereka terhilang Jadi Mau nggak mau Gereja Tuhan Itu harus masuk Ke dunia Metaverse Guna apa? Guna tetap Supaya bisa menjangkau Bisa melayani Dan menjangkau Generasi muda Khususnya ya Kalau generasi Yang sudah tua Mungkin nggak terlalu Apa namanya Generasi lanjut Mungkin mereka Nggak terlalu Pusing dengan Metaverse Tetapi Concernnya adalah Di kehidupan Generasi muda Dimana Saat ini aja Kita tahu bahwa Gadget itu Sudah nggak bisa Lepas dari mereka Bisa dibilang Pemperangan rohani ya Menarik jiwa-jiwa Di dalam dunia Metaverse ya Lu Ke kubu kiri nih Yang satu Mau tarik ke kubu kiri Yang satu Ke kanan gitu ya Ke kanan Misalnya Yang Berbawah rohani Jadi saling menarik Jadi mau nggak mau Memang ada sebuah harga Yang dibayar oleh Tubuh Kristus Oleh gereja Pada khususnya Bahwa gereja harus Info Harus masuk Dengan kemajuan zaman Akhirnya ya Mau nggak mau Itu adalah harga Harus dibayar Guna yang tetap Menjaga Generasi muda Supaya nggak terhilang Mau nggak mau Seperti itu Ya beberapa Sudah 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 ada keluar info Bahwa mereka sudah mulai Masuk ada di platform Mereka sudah ada Sudah ada di Apa Platform Metaverse Di satu sisi Puji Tuhan Bahwa Tubuh Kristus Gereja Tuhan Juga mereka Mengerti akan hal ini Seperti itu kan Mereka juga Mendapatkan hikmat Daripada Tuhan Supaya mereka Jam in Masuk Dan kemudian Mereka tetap Menjaga jiwa-jiwa ini Supaya jangan sampai Dalam tanda kutip Tersesat lebih jauh Di dalam dunia maya Di dalam dunia Metaverse Dan ini kan tujuannya adalah Di akhir zaman ini Generasi muda Karena si iblis pun Tahu bahwa Akhir zaman Pengenapan dari YOL 228 Dimana Tuhan akan memakai Taruna-taruna muda Anak-anak muda Remaja Anak kecil Tiga generasi Untuk melakukan Perkirakan di akhir zaman Dimana roh Tuhan Dikatakan itu Melingkupi Semua Generasi yang ada Seperti itu Nah iblis juga Dulunya dia Malaikat terang Dia tahu bahwa Satu-satunya cara adalah Untuk Melakukan sebuah Disipsion Atau penipuan Ketika generasi muda Atau orang-orang Pada umumnya Itu mereka Terperdaya Tertipu Oleh tawaran Dunia maya Akhirnya Manusia akan menjadi Satu pribadi Yang jauh Daripada Tuhan Dan mereka Lebih Mereka tidak suka Berinteraksi Secara fisik Tetapi mereka Berinteraksi Secara maya Dan kemudian Banyak topeng-topeng Kamuflas yang dipakai Karena di dunia Metalverse Kita bisa mendandani Seperti apa Keinginan diri kita Mungkin di dalam nyata Kita gak bisa Kelihatan Look so catchy So cool Tampan sekali Atau cantik Sekali Tetapi di dunia Metaverse Itu bisa kemudian Dimanipulasi Apa yang ada Di dalam pikiran kita Misalnya kita mau Tampilan seperti Rocker Tampilan kita Seperti Kaum jet set Atau apapun Kita bisa create Avatarnya Teman-teman Untuk saat ini Dan ke depannya pun Itu akan Lebih canggih lagi Seperti itu ya Tugas kita Kalau menurut aku Bahwa Minta hikmat Daripada Tuhan Itu yang nomor satu Minta strategi Daripada Tuhan Dan kemudian Berdoa Tak jemuh-jemuh Persiapkan diri Persiapkan generasi Layani mereka Bahwa mereka Masuk ke dalam Pengertian Pemahaman akan Firman Pengendalian akan Tuhan Yesus Dan akan Bapak Terus juga Bahwa mereka Untuk menjadi Pasukan-pasukan Tuhan Di akhir zaman ini Yang Memang Benar-benar Solid Kedudukan di dalam Iman mereka Mereka punya Iman yang berkata No matter what Even if Iman martir Di akhir zaman Seperti itu Dan mereka mengerti Tentang Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Apa yang menjadi Isi hati Bapak Sehingga mereka Tahu bahwa Ada Hal-hal yang Mereka harus Tetap jaga Sebagai Anak-anak Tuhan Seperti itu Yes Kalau yang tadi Aku gak denger nih Kayaknya seru nih Yang soal Rusia-Ukraina Ya jadi itu Kalau yang Rusia-Ukraina Sebenarnya Karena Sebenarnya Urusan-urusan Rusia Dengan pihak Barat Dalam hal ini NATO Jadi sejarah Turung kembali Kisah dari Perang dingin Waktu Uni Shovet Masih berdiri Sampai terpecahnya Ukraina ya Karena kan Bisa dibilang Zalenski ini kan Orang Keturunanan Yahudi Disitu Juga Sedangkan Rusia Berupakan sejarah Dari Eropa Timur Bangsa Rum juga Bisa dikatakan Seperti itu Makanya Mayoritas Disana Kristian Ortodok ya Yang didirikan oleh Dulu Penginjil yang namanya Andreas Santo Andreas Dia berdiri disana Jadi masuk ke Ritus Ortodok Timur Memang Sejak zaman Bapak-bapak gereja sih Waktu berdirinya Setelah Abad Ya di abad pertama Kedua gitu Ada sejarah Emang Rusia Dulunya Merupakan bangsa Dari Eropa Timur Waktu sebelum Perpecahan Terjadi ini ya Penjajahan Dari pihak Kalifah dan Kilafah Otomannya Sendiri Bagian dari Eropa Timur Waktu itu kan Masih Tanah Dari Kekuasaannya Konstantin Termasuk Turki Juga Eropa Timur Makanya Kenapa Koalisinya Rusia itu Adalah Turki Tambah lagi Iran Persia Zaman Keketak Suci Kan namanya Persia Seperti itu Kira-kira Ini kan Masing-masing Netizen Termasuk Setiap negara Berkomen Mau pihak Ukraina Yang satu Rusia Gue suka Dengan si Putin Karena dia Begini Jadi Jadi dikompor-kompor Digoreng-goreng Lagi Kalau kita Anak-anak Tuhan Nggak pilih Dua-duanya Intinya berdoa Supaya Damain Karena kalau ada Perang Apa namanya Korban Dan kerugiannya Luar biasa sekali Pengaruhnya Buat Indonesia juga Tadi kita sempat Bicara tentang Minyak Kenaikan minyak Apa ada hubungannya Apa ada terjadi Perang dunia ketiga Bisa Karena sejarah Sudah terbukti Dan bisa jadi Pemicu Tinggal Masing-masing ego Kalau misalnya Egonya meledak Yaudah Siap-siap deh Masih-masing Cuma kita hanya Anak-anak Tuhan ini Cuma bisa berdoa Ya menahan Supaya tidak terjadi Peperangan Seperti itu sih Silahkan ada yang Mau sharing Sebentar lagi Kita masuk Sebenarnya Tentang Rusia-Ukraine Dari Dari YSKL 38 Ternyata Alkitab Sudah YSKL 38 Sudah diangkat Tadi tentang Kisah Magok Ini ya Magok Memang ceritanya Disitu ada Sudah Sudah diangkat Keturunan Yahudi Jangan lupa Vladimir Putin Juga keturunan Yahudi Masih ada Seperti itu Teman-teman Ya sama Ya sama Seperti ini Apa Hitler itu kan Keturunan Yahudi Nah Hitler keturunan Yahudi Kenapa Membunuh Genosi Sida Orang-orang Yahudi Juga Nah sama Gambar Seperti itu Karena Putin Juga ada yang Mengatakan Di komen Oh Hitlernya Zaman modern Sekarang Oh iya Ini satu lagi Informasi Dari Denominasi Gereja sebelah Mengatakan Bahwa Rusia Apakah Merupakan Dari suku Dan Ada dijumpai Menemukan bahwa Dan itu di utara Utara berarti Kalau si Sorry Rusia ini bisa masuk Rusia ini bisa masuk Utara Apakah Kerajaan Bisa dibilang Rusia ini Dulunya kerajaan Romawi Apakah kerajaan Romawi Berikutnya Dari sana Itu baru Prediksi Atau nubuatannya Kita belum tahu Karena kan dulu Ada pertanyaan Ada Informasi Eropa Sorry Babylonia Terbaru Nanti Dari negara masing Atau Roma Romawi Terbaru Nanti Bisa jadi Nanti Dari pihak Bangkitnya Kekaisan Ottoman Terbaru Dari Mungkin Eropa Timur Ataukah Dari bangsa Utara Rusia itu sendiri Kita Hanya bisa berdoa Kalau diterka-terka Ntar salah Repot juga Cuma kita hanya Bisa menahan doa Iya Silahkan Tapi ada satu hal Satu hal yang luar biasa Jauh sebelum terjadinya perang Kita sudah Di grup MK Itu Kalau teman-teman ingat Kita sudah Buat doa peperangan Rohani Terlebih dahulu Karena Sebelum terjadinya Sampai sekarang Dan kemudian Efek Domain Terhadap negara-negara Yang tidak Ada Kaitannya dengan Perang tersebut Itu kita sudah Buat dalam doa Kita sudah Perangi Terlebih dahulu Sehingga Kita percaya Bahwa efeknya Tidak akan Masif Ada efek Tetapi Tidak akan Masif Seperti Itu kita sudah Bawa perang Terlebih dahulu Dan ya Besar harapan Bahwa unity Dari gereja Tuhan Jemaat Kudus Tuhan Untuk sama-sama Berdoa Bukan Minta hal ini Berlalu Karena sudah terjadi Tetapi Minta Kasih karunia Supaya Dan kekuatan Tuhan Supaya kita Bisa Bertahan Dan kemudian Kita bisa tetap Berdiri teguh Di dalam iman Supaya Belas kasihan Tuhan Turun Buat orang-orang Yang tidak Berdosa Anak-anak Kecil Semua Dan buat Negara-negara Yang lain Supaya tidak Kemudian terpicu Dari Hal-hal Yang sedang Terjadi Kalau dari saya Itu Dulu Karena Tim Waktunya Sedikit Kan Boleh Ini Kita Tinggal Kita masih ada Berapa menit 15 menit 15 menit Mungkin kita bisa Bawa dalam doa-doa Waktu 15 menit Ini khusus Untuk kesatuan Denomasi Gereja-gereja Untuk Kelamanan situasi Bangsa negara kita Pemimpin kita Kondisi Rusia Ukraina Lalu juga Ini Papua juga lagi Rame nih Heboh nih Mau heboh lagi ya Terus Ambon Terus Kondisi mungkin Sekarang masih tenang-tenang Bencana Megatrust Kita mohon Tahan semua Mungkin Bero Agung Bisa pimpin doa Nama Bro Dave Nanti sekaligus Berkat Penutup juga Sekalian Bu Nafai Pada Fafedinan Boleh saling Berdoa Syafat ya Silahkan Boleh kita mulai Sekarang Boleh kita Satu Dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Pada malam hari ini Kami boleh Bersama-sama Tuhan bersekutu Di hadiratmu Tuhan Melalui Stimiat ini Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas segala Hikmat-hikmat Yang diberikan Kami Untuk kami Boleh mengerti Tentang Apa yang Sedang terjadi Di Dunia ini Tuhan Yalah Itu semua Tidak menjadikan Kami khawatir Kami tidak takut Namun Justru Tuhan Kami lebih Bersuka cita Tuhan Karena Kami akan Segera Dijemput oleh Mu Tuhan Yesus Namun Kami juga Tidak menutup mata Tuhan Bagi saudara-saudara Kami Tuhan Yesus Yang ada Di daerah-daerah Yang mungkin Kurang beruntung Tuhan Di daerah peperangan Di Ukraina Tuhan Yesus Tuhan Kami mohon Kasih karuniamu Turun Tuhan Seluruh warga Ukraina Maupun Rusia Yang sedang Berkonflik Dalam nama Yesus Kami mau Berdoa Tuhan Yesus Biarlah damai Teramu tetap ada Tuhan Buat anak-anak Salam nama Yesus Segala intimidasi Iblis Yang mengatakan Mereka Akan menderita Kami tolak patuhan Dalam nama Yesus Dan jelas Nama Yesus Kristus saja Yang memerintah Tuhan Di setiap hati mereka Meskipun saat ini Dalam keadaan yang tidak baik Salam nama Yesus Tuhan Mohon kasih Karuniamu Buat bangsa ini Supaya Supaya Tuhan Efeknya tidak terlalu besar Tuhan Hingga Tuhan Damai sejahtera Tetap ada Di dalam negara ini Juga Tuhan Membutkanlah hati Para pejabat-pejabat tinggi Kedua belah negara ini Tuhan Supaya Tuhan Keadaan boleh semakin Kondusif Tuhan Yesus Tapi semua itu Kami serahkan kepadamu Tuhan Sekolah yang Mengatur semuanya Tuhan Dan kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi Bidia ini Sangat mengasihi Kami umat manusia Ialah Tuhan Kendakmu yang terjadi Karena kami tahu Kendakmu oleh Kami juga Berdoa Tuhan Buat Saudara-saudara kami Di dalam negeri Tuhan Banyak Saat ini Tuhan Bencana alam Konflik-konflik terjadi Di daerah-daerah Bahwa Ambon Ataupun di daerah-daerah Yang mungkin Kami belum ketahui Tuhan 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 kami mohon Belas kasihanmu Tuhan Buat bangsa ini Tuhan Yesus Ialah kasih karuniamu Turun Tuhan Buat bangsa ini Dalam nama Yesus Damai sejahtera-Mu Tuhan Memohon Tuhan Damai sejahtera-Mu Tetap turun Tuhan Yesus Buat anak-anakmu Yang saat ini Di tempat yang tidak baik Tempat konflik Tempat alam Di tempat yang penuh Dengan keterbatasan Dalam nama Yesus Tuhan Tolong anak-anakmu Tuhan Yesus Percaya Tuhan Segala siasat Iblis Intimidasi Iblis Yang ingin mengatakan Ia mereka lemah Mereka miskin Kami telah Dalam nama Yesus Mereka kuat Mereka kaya Iblis Tidak kami biarkan Untuk memandang jiwa-jiwa tersebut Dan biarlah Tuhan Para Anak-anakmu Yang terbeban Untuk melayani mereka Di tempat-tempat yang tidak baik Kami berdoa Tuhan Berikan roh yang bersemangat Untuk melayani Membangkitkan semangat Buat anak-anakmu Di tempat yang Sedang berkena Bincana alam Maupun konflik Dalam nama Yesus Tuhan Berikan iman Sebagai rasu Iman sebagai Misionaris Yang pantang menyerah Tuhan Dalam segala keadaan Dalam nama Yesus Mungkin kami tidak terlibat Namun kami mau Mengirimkan Roh doa kami Semangat kami Buat saudara kami Yang sedang di tempat Yang tidak baik Untuk melayani Di tempat yang penuh Dengan keterbatasan Kelampaan Susah air Tuhan Yesus Berikan kekuatan Tuhan Buat misionaris Untuk Untuk Menyampaikan Shalom Damai Dari Yang selalu ada Tuhan Yesus Di dalam bumi ini Yang percaya Tuhan Yesus Engkau mendengar Setiap seluruh doa kami Engkau Tahu Tuhan Kerinduan kami Kami mau Tuhan Mengirim Mengirimkan Roh yang penuh Dengan Sukatita Roh yang penuh Dengan damai Setiap seluruh doa kami Percaya Tuhan Semua ini Tidak akan lama Semua ini Adalah pengginapan Pengginapan Yang boleh Terjadi Dan Tuhan Kami semua Tuhan yang Menantikan Kedatanganmu ini Tuhan Terus kuatkan Iman kami Tuhan Supaya kami Tidak guyah Dengan keadaan Tuhan Yesus Kami juga doa Tuhan Kendri Tuhan Yang setia melayanimu Tuhan Tuhan Keadaan tidak membuatnya Dia mundur Kami percaya Tuhan Kuasa-Mu akan terjadi Buat Tuhan Kami akan memakai Lebih lagi Tuhan Lebih luar biasa lagi Tuhan Dalam melayanimu Melalui channel Youtube-nya Tuhan Penginjil akhir zaman Dan biarlah Tuhan Roh penginjil itu Benar-benar ada Di dalam hatinya Menghabarkan injil Dengan penuh ketulusan Dengan kasut kerelaan Kami percaya Tuhan Yesus Ikatmu mengalir Dari mana saja Untuk membuatnya Dia tidak pernah Kekurangan Namun selalu berkelempahan Dan yang paling penting Adalah damai Selalu ada Dalam penerbangan Terima kasih Tuhan Yesus Buat sharing-sharing Yang boleh-boleh Berikan kepada kami Semua Yang ada di dalam room ini Maupun Di dalam Plas Youtube Kepertanya Tuhan Informasi itu Akan menjadi Kewawasan yang baik Buat kami Bukan untuk Menjadi Parana kami Menakuti orang lain Namun Justru Tuhan Untuk kami menguatkan Dan kami lebih mengerti Orang lain Makasih Tuhan Yesus berkatmu Mengalir Buat Tuhan Buat Pak Ferdinand Yang saat ini Keselesaian dengan kami Tuhan Berkati Pak Ferdinand Tambahkan hikmat Hikmatmu Tuhan Dengan pelayanannya Tuhan Meskipun Di masa Tuhan Namun Semangatnya Masih muda Amin Berkatmu Mengalir Luar biasa Menambahkan hikmat Hikmat Terus Tuhan Itu Perlengkapi Dengan Perlengkapan Perlengkapan Rohaninya Tuhan Terus berperang Perperangan Rohaninya Jadi berkat Tuhan Banyak teman-teman Di grup Mulit Kretus Maupun Di pelayanannya Yang lain Dalam Nama Mengalir Buat Anak Tidak Pernah Kekurangan Namun Selalu Berlengkapan Berdoa Tuhan Buat Berupian Tuhan Yang Sebagai Koordinator Ngobas Kami Tuhan Berdoa Tuhan Tambahkan Talenta Talenta Tuhan Yang Kau Percayakan Bapada Beliau Bukan Kami Berupian Ini Tuhan Percaya Tuhan Akan Digunakan Untuk Mengabarkan Injil Mengabarkan Injil Melalui Media Apapun Tuhan Yang Tuhan Percayakan Tuhan Jiwanya Tidak Akan Terlepas Tahun Dia Akan Membawa Jiwa Untuk Kemenangan Dalam Nama Yesus Percayakan Tuhan Buat Bu Lili Yang Bersama Kami Tuhan Tuhan Bu Lili Yang Mengurus Rumah Tangga Yang Yang Semua Tuhan Yang Ia Kerjakan Tuhan Yesus Sebagai Rumah Tangga Tentunya Tuhan Banyak Sekali Tuhan Yang Dipikirkan Namun Tuhan Di Akhir Zaman Ini Bukannya Semakin Baik Bahan Bahan Semakin Mahal Amin Tuhan Tuhan Isus Berikan Roh Kekuatan Roh Roh Sukacita Dama Zatara Di Dalam Ati Bulu Supaya Tidak Melihat Keadaan Itu Keadaan Itu Tidak Akan Pernah Membuat Keluar Bidya Terancam Dalam Nama Tidak Tidak Membuat Kita Jadi Bantu Kami Tolak Katakan Dalam Nama Isus Dalam Anak Lalu Dipelihara Kami Mau pegang Janjimu Selama Kami Mau Melaksanakan Pekerjaan Penyertaan Sempur Kau Menyertai Kami Sampai Kepada Akhir Kami Pegang Janjimu Semakin Kuat Hikmat Hikmat Mu Turun Buat Keluarga Dalam Nama Isus Berkat Buat Keluarganya Dalam Nama Isus Terima Kasih Tuhan Kami Selahkan Doa Kami Dalam Nama Tuhan Kami Isus Doa Haleluya Amin 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 Bapak Bapak Di dalam Nama Surga Di dalam Kerajaan Surga Kami Mengucap Syukur Padamu Pada Malam Hari Ini Bapak Kami Mohon Kuasa Rokudus Bekerja Atas Bangsa Negara Kami Bapak Biarlah Semua Supu Ras Saling Berdamai Biarlah Bangsa Negara Kami Boleh Saling Bertobat Satu Dengan Yang Lain Biarlah Sesama Komisi DPR Sesama Pejabat Saling Boleh Berdamai Satu Dengan Yang Lain Antar Denung Kerajaan 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 Seluruh Agama Terjadi Toleransi Agama Antara Umat Beragama Terjadi Damai Bapak Kami Percaya Bahwa Ada Sesuatu Yang Baik Walaupun Terjadi Keburkan Sekalipun Tapi Ada Hikmat Di balik Semuanya Kami Percaya Bahwa Indonesia Ada Dalam Tangan Indonesia Ada Dalam Pemeliharaan Indonesia Penuh Kemuliaan Nama Engkau Berdaulat Atas Kami Atas Indonesia Kami Percaya Bapak Ada Urapan Kuasa Ruh Kudus Yang Bekerja Untuk Membangkitkan Manusia-manusia Spiritual Di dalam Engkau Untuk Kemuliaan Nama Sehingga Boleh Terjadi Revival Pembaruan Atas Bangsa Negara Kami Bapak Bantulah Kesulitan Pemimpin Kami Bapak Jokowi Serta Seluruh Para menteri Para kabinet Dan juga Para pejabat Lainnya Biarlah Mereka Pikirannya Fokus Dengan Segenap Hati Hanya Untuk Mencari Kemuliaan Namamu Bukan Untuk Kesombongan Diri Sendiri Atau Mencari Kekuasaan Hau Nafsunya Kami Percaya Bapak Bahwa Semua Di balik Hikmah Ini Akan Terjadi Kemuliaan Yang Besar Buat Negerikan Bapak Banyak Perban Bencana Peperangan Yang Terjadi Di Ukraina Ini Semua Karena Kesombongan Manusia Karena Egois Manusia Karena Keserakahan Manusia Kami pun Juga Mengalami Hal yang Sama Sebagai Kami Manusia Memiliki Hawa Nafsu Serakah Ingin Mencari Keuntungan Egois Sentris Kesombongan Ampunilah Dosa Kami Bapak Atas Segala Dosa-dosa Yang Kami Perbuat Ampunilah Perbuatan Kami Bapak Atas Dosa Yang Selama Ini Menyakiti Engkau Kami Moham Bapak Kami Hanya Bisa Menahan Bencana Alam Yang Terjadi Bagi Bangsa Negara Bagi Dunia Ini Supaya Tidak Terjadi Peperangan Dunia Bencana Alam Dan Berbagai Tempat Bapak Kami Dengan Penuh Kesujud Dan Menyembah Dalam Pertobatan Kami Mohon Ampun Ampunilah Atas Dosa-dosa Dunia Ini Kami Semua Kami Mewakili Dari Mereka Untuk Berdoa Syafaat Buat Situasi Bencana Di Berbagai Tempat Di Berbagai Negara Kami Menahan Di Dalam Damai Yesus Supaya Tidak Terjadi Bencana Itu Dan Kami Mohon Kuasamu Ya Bapak Bekerja Atas Setiap Kami Atas Atas Orang-orang Yang Engkau Pilih Untuk Menjadi Saluran Pertanjangan Dan Lidah Engkau Berkati Semua Fasilitas Yang Mereka Gunakannya Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Mengucap Syukur Baik Kita Mau Tutup Acara Doa Kita Ini Dengan Mohon Berkat Tuhan Kekasih Kekasih Allah Mari Kita Angkat Kedua Tangan Kita Di Adapan Tuhan Berkat Kasih Karuniamu Turun Atas Kami Pada Malam Hari Perlindungan Kesehatan Berjeki Dan Berkat Yang Lainnya Untuk Kejuangan Kehidupan Kami Biarlah Kami Selahkan Hidup Kami Pada Malam Hari Ini Bungkus Kami Dengan Darah Yesus Bungkus Kami Anak Anak Kami Istri Suami Orang Tua Kami Rumah Kami Dan Seluruh Fasilitas Yang Kami Gunakan Oleh Darah Yesus Bapak Berkat Kau Berdaulat Atas Kami Terima kasih Bapak Untuk Waktu Hari Ini Dan Kami Sertailah Kami Dalam Sepanjang Kehidupan Pada Hari Ini Dan Sepanjang Istri Kami Terima Kasih Bapak Atas Berkat Dan Kami Mulihakan Kau Sepanjang Segala Masa Hanya Engkau Yang Kami Puji Kini Dan Sepanjang Masa Namamu Ya Bapak Kami Tinggikan Terpujilah Namamu Ya Bapak Kini Saat Ini Kami Muserahkan Seluruh Hidup Kami Kedalam Tangan Dan Kami Percaya Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kami Adalah Merupakan Rencana Indah Bagi Kami Bapak Berkatilah Kami Sekalagi Putuslah Rok Kudusmu Indungi Kami Jaga Kami Berkatilah Kami Dengan Segala Oleh Darah Kuasa Darah Yesus Sendiri Terima Kasih Bapak Atas Pernyataan Dan Bila Kami Boleh Menantikan Engkau Bersama Yesus Putramu Di atas Awan-awan Sampai Maranata Terima Kasih Bapak Dan Bagi Yang Percaya Mari Kita Kepatikan Bersama Amin 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 Oke Oke Shalom Terima Kasih Pak Bro Agung Bro BN Bulili Pak Ferdinan Dan Teman-teman Yang Ikut Live Terima Kasih Semuanya Buros Bu Ini God Bless Semuanya Berkat Jaga Kesehatan Imunitas Semuanya Sampai Nanti Lagi Oke Saya Stop Selamat Malam